Desa Cangkuangwetan berada di Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, memiliki luas dilayah 209,375 hektare dengan jumlah penduduk 26.100 jiwa, terbagi ke dalam 4 dusun, 12 RW, dan 59 RT. Dengan turunnya anggaran dana desa dan ADPD tahap 1 tahun 2019, pemerintah Desa Cangkuangwetan melaksanakan berbagai kegiatan untuk memajukan masyarakat Desa Cangkuangwetan. Ismandiri, selaku kawur keuangan Desa Cangkuangwetan, menjelaskan anggaran dari ADPD dialokasikan untuk non-fisik, yaitu operasional desa dan berbagai pemberdayaan masyarakat. Untuk tahap 1, kebetulan digunakan non-fisik untuk pemberdayaan masyarakat, seperti kemarin kan musim hujan, jangan lagi buat bantuan korban banjir, terus buat pelombaan desa dengan Kabupaten, buat pelaksanaan 12 program BKK untuk operasional pemerintah desa. Kalau dana desa, digunakan untuk pemberdayaan, terus untuk lanjutan pembangunan pasar desa. Anggaran dana desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, dan untuk fisiknya digunakan untuk lanjutan pembangunan pasar desa yang sudah dibangun sejak tahun 2018 dan akan rampung pada tahap 3 tahun 2019. Ismandiri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang telah membantu merealisasikan program-program desa untuk kemajuan desa Cangkuangwetan. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji Dadang Naser, yang beliau membantu merealisasikan program-program di desa untuk kemajuan desa di Cangkuangwetan. Dari Cangkuangwetan, Dayu Kolod, Komaromansyah, Hadas TV